Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini kita akan melanjutkan sharing tentang head unit Fortuner VRZ ini teman-teman Ya ini adalah head unit standar Kita akan menggantikan dengan head unit Android yang lain Kita akan sharing-sharing juga nanti Android apa Yang pasti pada video kali ini kita akan melepaskan membongkar head unit ini Seperti teman-teman ketahui head unit ini terhalang oleh kisi-kisi AC bagian atas ini teman-teman Lalu panel yang di kanan yang di kiri ini sama menghalangi Dan tiga titik inilah yang harus kita lepaskan terlebih dahulu untuk melepas head unit standar ini Ya yang pertama adalah kisi AC bagian atas ini teman-teman Ini kita dorong ke bawah yang ini kita tarik Karena tapi hati-hati ini cukup ringkih teman-teman Tapi bisa dilakukan dirasa-rasa Nah ini dia Ini cukup tipis framenya Disini ada beberapa lock dan clipnya Jadi memang harus hati-hati Kalau tidak nanti patah tidak bisa dipasang lagi Atau setidaknya tidak bisa rapat teman-teman Lalu untuk kisi-kisi yang sebelah kanan ini Ini saya lebih suka menariknya dari sisi bawah sini Kita tarik ke depan bukan ke samping ya teman-teman Jadi nah seperti ini Kita tarik ke depan seperti ini Ini clipnya ada cukup banyak yang warna pink-pink ini teman-teman Pink-pink inilah yang clipnya teman-teman Jadi aman Kita tarik langsung Tidak ada baut-bautnya Kita tarik langsung ke depan Jangan ke samping Nanti malah patah Dan ini cukup panjang Jadi dari sisi sini kita tarik saja Setidaknya untuk membuka ini juga tidak perlu alat bantu teman-teman Oke kita lanjutkan untuk sisi panel sebelah kiri ini teman-teman Caranya sama dengan yang kanan Saya lebih suka dari bawah sini Kita tarik Nah ini sama Jumlah clipnya Susunan clipnya sama Jadi tidak ada spesial Hanya kita tarik saja dari bawah sini ke depan Lalu kita imbangkan untuk sisi atasnya Jadi tidak perlu alat bantu juga Untuk membuka panel sebelah kiri ini Ya teman-teman Dari 3 panel yang sudah terlepas Sekarang kita bisa melihat Ini ada frame juga Frame ini nariknya seperti ini teman-teman Bawah bukanya Ini model clip juga Jadi kita tarik ke depan gini Kita imbangkan kanan-kiri atas-bawah Nah Clipnya dia yang kuning-kuning ini teman-teman Ini clipnya sekeliling Jadi nyabutnya Itu harus berimbang juga teman-teman Jangan sampai frame ini patah Oke Selanjutnya kita cek ini teman-teman Jadi di frame head unit Itu ada baut Di dalam sana Penguncinya Ada 2 di kanan Nah Itu di belakang atas Dan di sini Jadi ada 4 baut Total ada 4 baut Yang harus kita lepaskan Itu bisa pakai obeng plus Atau juga pakai kunci 10 teman-teman Ini Saya pakai obeng saja Tinggal kita putar Perlawanan arah jarum jam Untuk membuka bautnya Cuman memang karena baut ini Posisinya ada agak dalam Jadi Biar dia tidak jatuh Ini harus dirasa-rasa Dijaga posisinya teman-teman Nah ini Kalau sudah jatuh seperti ini Cukup merepot kan Karena kalau bisa Dia jatuhnya Lebih ke dalam lagi Itu lebih repot lagi teman-teman Oke Ini Ya Bautnya baut normal Skrup normal Tidak ada perlakuan khusus juga teman-teman Oke Ini skrup yang bawah Kita buka juga Cukup kita putarkan Berlawanan arah jarum jam Aduh ini Ya Ini Jatuh-jatuh inilah Ini dia Skrupnya Untuk yang dua kanan sudah Lalu yang dua kiri teman-teman Ya Membuka head unit ini Memang kalau sudah tahu caranya Sebenarnya juga tidak terlalu repot Tidak harus ke mekanik yang sangat ahli Saya lebih percaya Kita lakukan sendiri Karena lebih hati-hati Dan juga nanti masangnya Masang ulangnya juga bisa lebih hati-hati Lebih rapi teman-teman Oke Ini baut sudah terpasang Eh sudah terlepas semuanya Head unit sudah bisa ditarik seperti ini teman-teman Inilah head unit standar Fortuner VRZ Yang aslinya Sebenarnya merek pioner teman-teman Di belakang kabel-kabelnya Kita lihat juga Kabel apa saja Untuk kita lepaskan Ini dia Ini adalah Kabel-kabel Soket-soket Dari head unit standar teman-teman Fortuner VRZ 2017 teman-teman Jadi kalau menggantikan head unit Ini pertimbangannya Jadi soket-soketnya pun Nanti harus kita konfigurasi Agar bisa terpasang head unit yang baru Oke Ini Satu Lepas Lalu yang ini Tinggal pencet saja locknya Lalu kita tarik belakang Dua Lepas Lalu yang bawah ini Goyang sikit Ya Ini agak melawan dia Ini Soket ketiga Lalu ini Soket keempat Harus kita lepasin Lalu soket kelima Ini harus kita lepasin teman-teman Lalu Berikutnya Ini Sok Kabelnya ground Kita skip dulu Ini 6 Untuk Antena GPS ini Lalu yang ke 7 Adalah Antena Radio Ya Ini antena radio Jadi ada 7 soket Yang masuk ke head unit Standar Bawaan Toyota Fortuner VRC Ini Selain satu lagi Ini adalah Kabel ground Kabel Biar Biasanya Biar tidak ada noise Teman-teman Kita buka sekalian Cukup pakai obeng saja Sama Ini Baut skrup normal juga Cuman ini ada stiker Penguncinya Buka Nah Sudah Head unit Sudah bisa kita lepaskan Ada 7 soket Nanti untuk Pemasangan Head unit yang baru Android yang baru Kita juga akan sharing Sharing teman-teman Karena Ini Kabelnya ini Tidak Spesifik Fungsi-fungsinya Teman-teman Kecuali yang Antena ini Spesifik Tetapi Kalau untuk Power Lalu juga Untuk Staring Control Itu nanti Konfigurasinya Agak lain Dia teman-teman Ini Untuk video Out Juga Nanti Kita konfigurasi Secara detail Di video berikutnya Itu saja Sharing dari kami Terima kasih Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk Informasi-informasi Menarik lainnya